baik kali ini saya akan coba bahas bagian atau bagian-bagian blok komponen mesin bordir merek dahau produk Cina saya coba perbesar oke disini konektor menuju ke layar monitor kita coba perbesar sekali lagi ini konektor untuk ke layar monitor ini bagian encoder ini untuk sensor cutting yang ini untuk sensor holding ini bagian inverter dan ini motor induksi input tegangan 220 volt ini UPW menuju ke motor induksi 3 pas ini rangkaian atau koneksi dari konektor di IO mainboard kita menuju ke inverter signal nanti kita bahas satu per satu dan ini koneksi menuju ke PCB control posisi sensor dan ini PCB sensor posisi jarum yang langsung terhubung ke sensor putus benang ini menggunakan plat kabel perlu diketahui disini ada 9 buah transistor ini berfungsi untuk memberikan signal posisi jarum posisi jarum yang harus menyala jadi jika posisi jarum ada di jarum 1 maka sensor nomor 1 harus berfungsi ini transistor nomor 1 atau untuk jarum ke 1 kedua ketiga dan berurutan sampai 9 jarum jadi bila mana salah satu transistor ini bermasalah mesin akan selalu berhenti dan sensor putus benang akan selalu menyala merah jadi jika kalian menemukan permasalahan sensor putus benang selalu menyala merah coba periksa di bagian transistor ini disini ada koneksi menuju ke jumping selenoid dan ini dikoneksikan ke 24 volt negatif dan 12 volt oke kita ke bagian DU atau drive unit disini ada konektor 12 pin di IO mainboard ada 2 2 bagian untuk bagian sebelah kiri ini untuk pergerakan ke atas dan ke bawah begitu pun sebaliknya yang sebelah kiri yang sebelah kanan untuk pergerakan ke kanan dan ke kiri disini sengaja tidak saya berikan koneksi ke bagian yang sebelah lagi karena sama kalian tinggal ikuti seperti seperti yang sebelah sini oke di bagian power supply yang di belakang disini disini ada koneksi yang menuju ke gear motor di middle position untuk pergerakan tidak pergantian posisi jarum yang sebelah sini juga untuk gear motor tapi untuk hooking motor untuk pengaih benang bila mana ada pemotongan yang ini untuk picker selenoid atau kalau dalam pengetesan bagian holding disini ada selenoid untuk cutting selenoid yang biasanya ada di sebelah kiri mesin di blok pemotongan benang disini ada koneksi yang menuju tadi ke PCB sensor untuk mensupply tegangan 12V 24V dan negatif disini ada input AC 200 20V AC disini ada konektor juga untuk 24V AC dari trafo dan 64V AC dari trafo juga 24V ini untuk kebutuhan selenoid jumping yang menuju tadi ke PCB sensor yang 64V ini kebutuhannya untuk cutting selenoid picker selenoid disini ada switching power supply 12V koneksinya masuk kesini dan power supply 5V dengan input 220V 4V ok 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 koneksi dari power supply menuju ke IO mainboard seperti ini coba perhatikan coba perhatikan coba perhatikan coba perhatikan ok ini konektor ok yang menuju konektor ke power supply coba kita perbesar seperti ini pin 1 signal brick atau untuk pengreman di saat setelah pergerakan jarum ke kanan atau ke kiri pin 2 pin 2 ini untuk signal pergerakan ke kanan nomor 3 untuk signal pergerakan ke kiri nomor 4 pin 4 ini untuk pengait benang atau hooking nomor 5 nomor 5 nomor 5 ini untuk cutting nomor 6 untuk picker atau holding nomor 7 nya negatif nomor 8 positif ini koneksi menuju ke du atau drive unit atau stepping drive ada 12 pin pin paling atas ini untuk pergerakan x min yang sebelahnya untuk y untuk y min yang kedua untuk x plus dan y plus yang ketiga call yang keempat signal error jika terjadi error di drive unit dia akan memberikan signal menuju ke CPU nomor 5 positif 12V nomor 6 nya negatif oke disini juga ada koneksi buat koneksi star stop tongkat star stop biasanya di bawah meja yang nomor 1 untuk star nomor 2 untuk stop dan nomor 3 negatif ini konektor menuju ke atau untuk signal posisi jarum yang menentukan jarum berapa di layar monitor pin ke satu ini untuk stop posisi agar titik jarum pas di tengah lubang nomor 2 n 1 nomor 3 n 2 nomor 4 n 4 nomor 5 n 8 karena ini menggunakan data biner dan telah saya bahas di video lalu mengenai masalah signal pemposisian jarum nomor 6 ini positif 12 pol nomor 7 negatif ini koneksinya menuju ke servo atau ke inverter pin 1 untuk star stop pin 2 positif 12 pol nomor 3 negatif negatif 4 up data dari encounter nomor 5 speed control nomor 6 down signal dari encounter terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih